Sebenarnya tadi malam saya sudah bikin video tentang over wallet ini bro Cuman saya tarik kembali karena ada informasi tambahan lagi ya Yang gak mungkin saya jadikan satu ya Apa itu bang? Tonton video ini sampai habis bro ya Jangan di skip-skip biar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekankan bercinta aplikasi penghasil cuan Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel Bagi anda yang baru berkunjung Dev Channel Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Supaya anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Dan apabila channel ini juga bermanfaat Buat tekanan anda, teman-teman anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini anda share kepada mereka Supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Enaknya lagi anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi Yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi over wallet Aplikasi yang berproses dan kelihatannya ini sudah jelas Sudah cukup jelas ya Sudah menit terakhir atau hari-hari terakhir Untuk perentuan bla-bla-blanya Langsung aja to the point Kalau menurut saya sih informasi di twitternya sudah cukup jelas gamblang ya Cuman bisa jadi multitapsir menurut rekankan semuanya Menurut saya dan menurut rekankan bisa jadi beda Beda penafsiran bro Tapi kalau menurut saya sih itu bro ya Kalau salah saya diingatkan bro Seperti ini kan Pada saat kemarin saya tuh bikin video ini bro Saya tunjukkan tentang ini Ya ini ya Yang 11 jam yang lalu Langsung aja to the point ya Ini disini langsung kita buka di Mediumnya bro Karena mediumnya menurut saya sudah cukup jelas ya Ini Ada 3 cara utama untuk menerima air drop Ada 3 cara utama ya Member yang mempunyai point over wallet Dan lolos Di deteksi sibil Nah ini bro ya Padahal bro Ternyata rekankan yang beberapa negara lain Kalau lihat komenannya Ada yang tidak bisa untuk sibilnya bro ya Berarti ini tidak bisa bro Secara teori kayak gitu ya Ya kayak gitu bro ya Jadi rame bro rekankan Saya baca komen-komenannya Nanti rekankan bisa baca sendiri ya Ini saya persingkat Kalau kemarin saya jelasin semuanya bro Saya tarik kembali Karena biar 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 Memastikan aja saya bro ya Terus yang kedua ini bro ya Anggota yang mengikuti testnet Menggunakan over node Dan memenuhi kriteria Nah ini bro Yang masih tanda tanya besar Menurut saya kemarin ya Yang saya bahas ya Over node Wah berarti saya tidak ikutan nih Karena saya tidak ikutan over node Berarti saya tidak berhasil di Termasuk Akun yang legable ya Kayak gitu Kalau menurut saya gitu ya Ternyata ada kompil masih dari pihak Over wallet sendiri bro Nanti saya tunjukkan Berikutnya anggota yang memegang Nether NFT Satu hari tersisa Hingga penjualan berakhir Ayo cepat Penjualan berakhirnya Kalau tidak salah hari ini ya Hari ini hari Jumat ya Ini saya coba ya Ini ada keterangannya Member yang mempunyai Over wallet dan lolos Deteksi Sibil ya Nanti Anda bisa coba ya Kemarin tidak mau saya coba sih bro ya Awalnya ya Terus ini ya Terus Ada keterangannya Terus ini ya Sibil Sibil deteksinya Seperti ini bro Anda bisa lihat disini ya Terus Ini ya Member yang mengikuti Tesnet Menggunakan over node Dan memenuhi kriteria Nah disini pun kriterianya Tidak disebutkan bro Mana ya Ini berdasarkan aktivitas Anda di open Beta Tesnet Musim 1 dan 2 Terus Ini musim 1 dan 2 Terus ini ya Kriteria Spesifikasi Tidak akan diungkapkan Namun beberapa metrik Utama yang digunakan Dalam penilaian Akan terungkap Saat air drop Dijalkan Secara teori sih Saya tidak termasuk bro Karena saya tidak melakukan Over node ya Over node itu pakai Apa ya Laptop Pakai apa Terus ada yang bilang Pakai handphone Bisa asal beli apa Beli paketan apa gitu ya Saya tidak paham gitu ya Saya soalnya kalau gitu-gitu Jujur Saya tidak ahli bro ya Saya tidak ahli Terus ini ya Tidak ada tugas tambahan Yang perlu Anda Selesaikan untuk Air drop Terus kami akan Melakukan segala upaya Untuk memenuhi Hukum internasional Dan peraturan Mata uang kripto Masing-masing negara Saat melaksanakan Air drop Ini ya Anggota yang memegang Nether NFT Ya ini ya Penjualan Nether NFT Saat ini sedang berlangsung Dan jumlah air drop Akan ditentukan Setelah penjualan Berakhir Jumat Ini Jumat ini bro ya Sekarang bro ya Jumat Anda dapat mengharapkan Setidaknya 500 air drop Dengan jumlah Pastinya tergantung Pada penjualan Kriteria spesifikasi Adalah sebagai berikut Jika pasokan maksimum 20 ribu tercapai Peserta yang menerima 500 token Over per NFT Jika pasokan maksimum Tidak tercapai Peserta Akan menerima 10 juta Atau jumlah NFT Terjual Lebih dari token Per NFT Jadi kalau Pasokan maksimumnya Tidak tercapai Justru Kadang-kadang akan Mendapatkan Lebih banyak bro Nah dari sini bro Saya menyimpulkan Saya bro ya Kemarin menyimpulkan Bahwa saya tidak termasuk Jadi saya coba bro ya Kalau saya Poin 1 dan poin 2 Tidak termasuk Ya buat apa Saya menguliskan poin 3 Kan gitu bro ya Ini kalau Pemahaman saya Pemahaman saya Sehingga kemarin Langsung saya Simpulkan Saya tidak melakukannya Bla 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 Cuman Ada uploadan Dari overwallet Terakhir bro ya Ini ya 7 jam yang lalu Jadi langsung Saya tarik kembali Saya tag down Belum saya up Sudah saya kasih Judul Sudah saya Ser di youtube Cuman belum saya Publikkan bro ya Ternyata Ada uploadan Seperti ini Saya tarik kembali Aja bro ya Ini bro ya Kami memberikan Jawaban penting Atas pertanyaan Yang paling membingungkan Atas pertanyaan Paling membingungkan Mengenai kriteria Airdrop ini Pertanyaan Membingungkan Yang tidak membingungkan Kalau menurut saya Sudah jelas Yaitu Sibil Terus bla 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 Ya Ya kayak gitu kan bro Ntar nih Saya lanjutkan ya Even Airdrop UKX Cryptopedia Bersifat Independent Independent ya Bebas ya Ini ya Tidak diharuskan Berarti ya Ibaratnya kayak gitu ya Satu Pengumuman hari ini Tentang deteksi Sibil Hanya mencakup Aktivitas yang Berhubungan dengan Over wallet Itu bro Terus yang kedua Acara di Kriptopedia sejauh ini Baru menyelesaikan Satu misi Misalnya Quiz harian Rasakan Tesnet dengan Token tes Itu bro ya Ketiga Lebih banyak misi On chain Dengan peluang Airdrop tambahan Akan tersedia Setelah peluncuran Minet Keempat Oleh karena itu Peserta OKX Cryptopedia Musim 16 Dengan OKX Web 3 Akan tetap Memenuhi syarat Untuk mendapatkan Potensi Airdrop Kriteria Kelayakan spesifik Akan diumumkan Saat Minet aktif Nah ini Bingung lagi Ini disini ya Terus Karena ini Masih Bingung ya Saya coba aja bro Ini kan ada Kriteria ini juga bro ya Apakah ini termasuk Blah-blah-blah Kalau syarat yang tiga tadi ya Tidak termasuk Di akun saya tidak termasuk bro Overnoda tidak termasuk ya Terus Sibyl Saya tidak coba Karena Overnoda Saya tidak masuk Otomatis NFT Saya tidak Kondisian beli bro Karena di Overnoda Saya tidak termasuk Sibyl Tidak nyoba Akhirnya bro Mau tidak mau Saya coba ini Sibylnya terlebih dahulu ya Kayak gitu bro Tadi malam langsung Saya coba Cuman Tanda kutip Blah-blah-blah Nanti Anda bisa lihat ya Ini langsung Saya cek disini bro ya Get ready for airdrop ya Saya klik disini ya Anda bisa lihat ya Aplikasi Anda ya Ketemulah tambahan Seperti ini bro Langsung saya klik Select ini ya Nah ini ya Pilihannya ya Langsung saya klik Seperti ini Nah ini rekan-rekan Yang ada Di Over Wallet ya Di Twitternya Over Wallet Pada komen ini semua bro Negaranya tidak masuk disini Tidak bisa ya Baru mengklik negaranya Kelihatnya sudah tidak bisa nih Nah ini mereka rame Buat apa setahun Setelah promo dan Blah-blah-blah Kayak gitu ya Ini kok tidak disampaikan Sejak awal ya Benar juga sih bro ya Ini hampir kayak Di Ice ya Ini kebijakannya kok Tidak disebutkan dari awal Misalnya Semua yang daftar Over Wallet itu Harus terdeteksi Blah-blah-blah Di aplikasinya Harus terdeteksi Blah-blah-blah Di Sibyl Kayak gitu bro ya Mungkin kalau sejak awal Tidak bisa kan Rekan-kan tidak Langsung Daftar di aplikasi tersebut Langsung cari aplikasi yang lain Tidak bisa Tapi kalau Rekan-kan sudah promo Sudah punya Apa ya Saldonya banyak Tiba-tiba Disuruh cek ini Tidak bisa Kan Lek dari ini Gelor bro ya Ini benar Benar rekan-rekan Kalau hal ini ya Tapi Over Wallet juga Benar juga Mungkin dia menentukan Untuk keamanan Belah-belah Cuma harus disampaikan Dari awal bro ya Mungkin ini mendadak ya Mendadak idenya ya Mungkin Mungkin bro ya Jadi ini saya coba Indonesia bisa bro Langsung saya klik confirm Bisa Nah ini ya Bisa Nah kalau sudah ketemu Tampilan seperti ini Langsung saya klik Open Flipster ya Kemudian ketemu Lihat tampilan seperti ini Bro diarahkan Untuk mendownload Saya download aja bro Setelah saya izinkan Ini ya Kemudian ketemu Lihat tampilan seperti ini Langsung saya klik X-nya Ini ya Ketemu Lihat tampilan seperti ini bro Ya Saya kembali lagi nih Kembali lagi ke sini Informasinya gitu ya Saya klik Open Flipster-nya ini Diarahkan Seperti ini Saya kan belum login Atau belum stick up ya Jadi otomatis Saya gak usah login ya Di sini ada di bawah sendiri Tadi gak saya screenshot ya Apa ya Gak kena screenshot ya Tadi malam ya Pilih yang daftar Untuk register bro ya Kemudian ketemu Ketemu Lihat tampilan seperti ini bro Saya isi semua ini Email bikin password Terus confirm password Yang saya bikin Habis itu Mungkin dikatakan punya kode referal Silahkan isi ya Terus ini di centang hijau Habis itu klik ini bro Kalau sudah ya Ketemu Lihat tampilan seperti ini Tinggal digeser aja bro ya Sesuai tulisannya ini ya Terus ini Ketemu Lihat tampilan seperti ini bro Kita cek di email kita Habis itu klik verify Beres bro Seperti ini ya Nah yang paling penting Di sini adalah Ada tanda Apa ya Profil ini bro ya Nah di situ Langsung lengkapi aja bro Datanya bro ya Untuk verifikasi bro ya Akung kita terverifikasi atau tidak Itu Saya ada bagian yang tidak Ter-screenshot tadi Cuma intinya Cari di situ bro ya Atau kalau tidak Anda kembali lagi Anda klik Nanti Anda diarahkan Untuk verifikasi ya Seperti ini Anda tentukan Bukan dari Amerika ya Klik di sini Habis itu klik continue ya Nah di sini Silahkan isi Bla 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 Sesuai data Yang Anda ingin pakai ya Misalnya Anda pakai KTP Monggo Sesuaikan KTP Kalau Anda pakai SIM Sesuaikan pakai SIM ya Ini bagi rekan-rekan yang mau ya Yang tidak mau ya Nggak usah bro Disclaimer ya Karena ini pakai data diri ya Seperti hal-hal yang lainnya Kalau KIC dan segala macamnya Biasanya harus pakai data diri Seperti ini bro Setelah itu bro Langsung saya klik continue ya Di sini Langsung Saya disuruh foto ya Ini ya Setelah foto Untuk memastikan di sini Adalah pakai apa ini SIM Paspor Atau KTP ya Terserahkan kan ya Langsung pilih aja Setelah itu Anda foto bro Anda foto Misalnya ini Kalau pakai KTP ya Misalkan foto dan posisinya sudah diarahkan seperti ini Foto tampak depan dan foto tampak belakang Setelah itu bro Statusnya adalah ini bro Submit ya Nah ini bro yang tadi malam Tadi malam sampai sekarang ini ya Saya coba keluar lagi di sini Saya klik lagi di sini Disuruh verify lagi di sini ya Ini tetap submit ya Saya pikir bisa saya loncati Tidak bisa diloncati bro Tahapannya ini harus tercentang biru terlebih dahulu Atau terverifikasi Baru bisa melanjutkan bro ya Nah gitu bro ya Jadi sampai sekarang Status di akun saya Masih ini bro Mas otati masih mencoba ya Masih tidak putus Walaupun secara teori saya Tidak ikutan overnode Tidak ikutan overnode Yang Apa ya Terverifikasi Berarti eligible Akun eligible itu Salah satunya itu Sibil Lolos verifikasi di Sibil Terus overnode Dan mempunyai NFT Ya Ini Pagi ini jam 5 Kalau saya coba klik lagi di sini Nah ini saya tunjukkan ya Nah ini ya Nah ini kan Kita disuruh verify lagi kan Ini ya Klik di sini bro Tiarakan yang tadi itu bro Nah ini ya Bentar Saya mau login terlebih dahulu Nah ini ya Coba ya Ini masih Verifikasi level 1 bro Kalau level 1 ya Seperti tadi Nah ini masih terkirim Seperti ini bro Jadi akun saya Sampai sekarang Masih belum bisa melanjutkan Jadi rekan-rekan misalnya Bang bikin tutorialnya Saya jawab proses Masih sabar ya Masih ini Nunggu ini bro Sampai sekarang masih belum terverifikasi Jadi rekan-rekan Kalau ingin nyoba Silahkan aja lakukan bro Bisa jadi lebih cepat rekan-rekan Atau saya Ya Kayak gitu ya Cuman Bukan pesimis Kalau saya gak ikutan Nevernode Berarti secara teori sih Gak bisa bro ya Cuman saya coba aja ini Apa salahnya Gitu ya rekan-rekan Informasi tentang Verbalet ini Saya juga butuh pencerahan Dari rekan-rekan Bang Gak usah diterusin bang Gak bisa bang Gak apa-apa ya Komen di sini Kasih masukan Atau Ada rekan-rekan yang berbeda pendapat Terusin aja bang Bisa bang Kalau saya sih intinya Informasi apapun Kalau masih multitapsir Bisa jadi tetap masih saya coba Walaupun kalau menurut saya sih Sudah terpatok di Overnode bro Gak bisa Menurut saya Tapi ini saya coba Ya namanya saya coba bro ya Mungkin negankan ada yang sudah Melakukan Overnode Terus ingin melakukan QYC Di sini bro ya Pengen melanjutkan Akun yang eligible ya Ini saya praktekkan Maksud saya gitu Di tahapan pertama Sipilnya Tetapi Masih tersendah di sini bro Mudah-mudahan informasi Ini bermanfaat buat semuanya Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Dari saya yang kepadeng Mencetot ini Salam sehat dan sukses selalu Salam cuan Selamat menikmati